Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara kita itu agar kita bisa selalu cinta kepada ilmu Apalagi seperti anak yang baru ngondok Belum tahu caranya agar kita itu selalu cinta kepada ilmu Dan belum terlalu paham apa kepentingan ilmu, keutamaan ini Syukuran Al-Akh ya s'al Ma hiya tariqah li anna kuna daiman muhibbina lil ilmi Wah mahiya tariqah fi tolabil ilmi Ka ana anaka mubtadid fi tirasah bil ma'at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Akh ya sariqah fi tolabil ilmi Al-Akh ya sariqah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ilmu kita harus mengetahui faedah dan manfaat dari ilmu tersebut kita ketahui bahwasannya ilmu itu dikatakan oleh beliau sesuatu yang paling mulia tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu dan ilmu itu salah satu diantara sifat-sifat Allah Ta'ala Allah disifati dengan ilmu sedangkan sifat Allah itu sangat mulia dan Allah tidak mungkin disifati kecuali dengan yang mulia yang mana kita diperintahkan untuk mencari ilmu karena ilmu itu diantara sifat Allah Ta'ala kemudian beliau menyebutkan ada munazorah yaitu perdebatan antara orang yang mengagungkan ilmu dan orang yang mengagungkan akal ya beliau sebutkan baik-baiknya tadi kita ya baru mendengarnya yang mana intinya pada akhirnya akal itu tunduk kepada ilmu ilmu itu lebih mulia daripada sekedar akal akal manusia secerdas apapun harus tunduk kepada ilmu maka dari itu kalau kita ingin selalu mencintai ilmu hendaknya kita mengetahui keutamaan ilmu mengetahui kemuliaan ilmu mengetahui syarafnya ilmu dengan demikian kita akan semakin cinta kita sekarang belajar ilmu agama ilmu agama itu sangat penting ilmu agama itu sangat tinggi kedudukannya sangat mulia kita semangat belajar karena Allah memerintahkan kita untuk berilmu selamat mengetahui ilmu agama ilmu agama selamat mengetahui yang mengetahui Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian beliau menambahkan bahwasannya ilmu terbagi menjadi dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat Ilmu dunia dicari untuk mengatur urusan dunia Kalau ilmu akhirat, kita mencari ilmu akhirat, ilmu agama untuk keselamatan kita di akhirat kelak Dan secara mutlak ilmu akhirat lebih utama daripada ilmu dunia Karena keselamatan kita di akhirat lebih penting daripada sekedar teraturnya urusan kita di dunia Urusan kita di dunia muda, urusannya muda karena dengan ilmu Tapi itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan keselamatan kita nanti di akhirat Jadi ilmu akhirat itu lebih penting kemudian beliau menyampaikan bahwasannya menuntut ilmu itu sangat mulia Beliau menyebutkan sebuah hadith Jadi barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Beliau menyebutkan bahwasannya Jadi ikan-ikan yang di laut, yang di air Kemudian semut-semut yang di lubangnya, di rumah-rumahnya Mereka semua memintakan ambunan kepada para penuntut ilmu Karena ridho, senang dengan apa yang diperbuat oleh para sandri, para penuntut ilmu Maka dari itu beliau memberikan wasiat-wasiatnya kepada kita Agar kita mementingkan ilmu akhirat Agar kita jangan terlena dengan dunia Dunia ini sementara, dunia ini sebentar Dan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang selama-lamanya Kehidupan yang abadi Ya kekal Jadi kalau kita mempelajari ilmu-ilmu akhirat Ya maka kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو كيف نرقب أنفسنا في طلب العلم معرفة الثمرة, معرفة الفضيلة معرفة المزية, معرفة النتيجة هذه لا شك أنها تدفع الإنسان لطلب العلم ويكفي لطالب العلم شرف طالب العلم الشرعي أنه إذا ذكر أشخاصاً أو ذكر أسماءاً في كلامه أنه يقول قال الله قال رسوله ولما يأتي في المدرس أو عالم الرياضيات يقول قال فلان وقال فلان من الكفار ومن الفساق ومن المجال هذا يعني فرق بين هذا وهذا أنت تذكر أشرف يعني تذكر الله وتذكر أشرف خلقه من الأنبياء والرسل والصالحين وهو يذكر أناساً من هؤلاء الذين لا قيمة لهم عند الله ولا وزن لهم فهذا شرف لك هذا بالنسبة للشق الأول الشق الثاني بالنسبة للطريقة والسبيل وهكذا هذا يحتاج الحقيقة إلى منهجية والإخوة في المعهد إن شاء الله يضعون للطلاب من هجيه يتعينهم على الوسول إلى مبتقهم ومرادهم من طلب العلم هذا لا يمكن حقيقة شرحه في هذه النعجال حقيقة شرحه حقيقة شرحه يتعينهم على المعهد من هجيه 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 بين هجيه kemudian yang kedua pertanyaan saudara kita yang kedua tentang bagaimana من هجيه tata cara kita menuntut ilmu adab-adab di dalam menuntut ilmu ya tentunya kita belajar di pondok sudah ada kurikulum sudah ada mata pelajaran mata kuliah yang harus kita pelajari submar Vertahf dari awal kemudian naik dan seterusnya Bertahap dari satu, dua, tiga, step by step Dari yang gampang kemudian yang lebih susah dan seterusnya Demikian juga belajar ilmu agama ada, manhajiahnya ada, kurikulumnya Yang mana kita belajar ilmu agama sedikit demi sedikit dari yang bawah menuju yang atas Dan tidak cukup jika kami jelaskan tata cara menuntut ilmu dengan panjang lebar Di dalam ziarah yang singkat ini tentunya perlu waktu yang lebih luas lagi Jadi ini yang beliau sampaikan tentang manhajiah di dalam menuntut ilmu Tata cara di dalam menuntut ilmu tentunya kita kalau di pondok kita mengikuti peraturan pondok Ya mengikuti arahan para ustad Ya belajar yang ini dulu kemudian ini sesuai dengan yang diajarkan di pesantren Jangan lupa untuk mengikuti peraturan pondok 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 Meskipun hanya sekali kita amalkan Meskipun hanya sekali Kita amalkan Tapi kalau kita meninggalkan Tidak mau mengamalkan Nanti akan terus kita tinggalkan Pertama meninggalkan yang sunnah Kemudian nanti wajib yang kita Akhirkan Kemudian kita tinggalkan Kemudian terus Kalau kita bermudah-mudahan Untuk meninggalkan Amal dari ilmu kita Jadi ini yang beliau sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Pada sore hari ini Dan mudah-mudahan yang sedikit Tadi bisa diamalkan oleh antum semua Para santri dan mudah-mudahan Yang kita belajari Berusaha untuk kita amalkan Solat sunnah, kisaf yang pertama Setelah adhan kita datang Masjid, berdikir Membaca Quran Sesuai dengan ilmu yang kita dengarkan Dari para ustadz kita Dari para guru kita Sebagaimana tadi Nasihat dari beliau Syekh Dr. Abdullah Al-Habbar Hafizullah Jazatullah Khairan Al-Syeikh Ala hadihi Attaujihad Nasallahu Tabarakatahu Wa ta'ala An yajjala Hadihi Kalimah Kalimah Nafi'ah Kalimah Tayyibah Wa nasallahu Tabarakatahu Wa ta'ala An yajjala Aulai Tula Tula Ba'ilmin Mujidid Mujtahidin Wassalam Allah Wassalam Alana Nabi Muhammad Wa ala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Wa akhir Da'wan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh